Intro Oh 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 Beratnya hidup bukan harus jadi berat Beratnya hidup bukan harus jadi berat Tiba-tiba gue terdampak disini Semuanya hidup harus dibawa dengan saya Pasti klihuda nih Gak salah sama persis Mungu jarum yang gak henti Siang berganti malam Hidup terus beratnya Beli udah ya? Sudah ditunggu di kantor, Bri Ayo, silahkan Bri Sana, Bri Sana, Bri Jalani saja hidup yang penuh cerita Ini mobilnya Meski karang hujan turun Berlarut-larut Mata hati tetap bersih Apa ini? Beli udah kan sudah tahu alamatnya Omba advertising Beli udah kesana duluan, ya? Saya mau Eh, eh, lo mau kemana? Hah? Gue capek Masa gue harus cari alamatnya? Lo antaran gue dong Bukannya saya tidak mau, Bli Tapi ini perintah langsung ibu nih lo Saya harus ngurus kosnya Bli Yuda Nah, Bli Yuda langsung aja kesana Ya? Biar tasnya saya yang bawa Lo nipu ya? Lo mau kabur dengan tas gue Sini dong Bli Yuda Jangan asal nuduh ya Orang Bali itu tidak mau mencuri Ya? Jujur? Udah, 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 udah Gue capek Lagian Gara barang-barang berharga dalam Paling CD 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 Cilanya dalam Oh Mau dikasih tau alamatnya malah pergi Paling-paling nyasar Paling-paling nyasar Panjang umur, Bli Mau nanya alamat, kan? Alamatnya di mana? Kok nggak bilang sih? Hehehe Ini, Bli, alamatnya, Bli Bli Hehehe Hehehe Selamat menikmati. Selamat menikmati. Berani banget ya, turun. Kak, saya bilang pingin mobil kamu. Di sini parkir buat pimpinan perusahaan. Nggak bisa baca. Eh, yang gue baca VIP. Berarti gue juga ada berhak. Emang lu siapa? Sopiya Direktur. Baru jadi Sopiya udah berlagu. Pindahin mobil kamu. Kalau mau pinggapin aja. Gue udah tidur dulu. Ya. Sopiya. 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 Halo. Hei, kamu yang namanya Yuda kan? Dari Jakarta kan? Kenalin. Saya Tira. Kebetulan ibu Nilo lagi nggak ada di ruangan. Lagi nggak ada di sini. Jadi, saya yang kasih tahu semua ruangan yang ada di sini. Nah, ini tempat saya. Itu ruangan karyawan yang lain. Di sebelah sana juga. Dan di sebelah situ ruangan kamu. Nilo... Kan tonnya juga masygini? Ya. Meneran. Huh? Huh? Sampai jumpa. 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 No wonder ya. Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. 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 Oke, kalau gitu Gue pulang dulu ya Hati-hati Baru sadar Ini pertama kalinya aku sama hidungmu tanpa marah-marah Halo Yuda Manda sama kamu kan? Ya ampun, mana gue bisa lupa kalau Manda ada di sini Halo Tante Ya, Manda lagi jalan-jalan sama teman Yuda Teman kantor juga Dia ninip di sana Ya syukurlah kalau begitu Tante sedikit tenang Tante titip Manda ya, Yuda ya Ya Tante, Yuda barusan mau jemputi ya Ya, adahlah Tante Tadi temennya Beli gak mau diantar ke hotel What? Kenapa lo gak bilang? Ya, Mbak Mandanya tadi mintanya begitu Katanya bawa aja tasnya gitu Terus Manda jadi kemana? Ya, saya turunnya di jalan, Beli Manda, Manda Deman masalah gue di sini Manda, stop Sini, sini, sini Itu dia, itu dia kan Manda Manda Manda, kita pulang Hai, sayang Akhirnya kamu dateng juga Ya, ini yang kena lu Manda, kita pulang sekarang Tentu aku Tentu Manda, diam-diam Taksi Iya, sebentar, Beli Masih Masih Mau kemana, Beli? Gue bingung Gue gak mungkin bisa bawa dia ke hotel sendirian Dengan kondisi seperti ini Gue juga gak mungkin bisa bawa ke kos gue Terus gimana ya? Atau dibawa ke rumahnya Mbok Tira aja, Beli Rumah Tira? Gak mungkin lah Yuk, pegang aja dia Artis-artis banyak yang makan di sini ya Tira, Yuda Yuda, kenapa? Tira, boleh minta tolong Gue bingung Si Manda, ya dia mabuk sekali Gue gak bisa hantar dia ke hotel sendirian Lo Punya Saran gak? Kok diam aja sih? Ya sabar dong Ini kan aku lagi mikir, Yuda Ini nih Saudara aku, Idayu Rana Dia itu punya puli Tamara Mendingan kamu bawa dia ke sana aja Kebetulan Rana juga tinggal di situ kok Dia saudara aku Yes Yes, you're the best Makasih ya Iya Eh Manda sendirian kan Kamu gak ngikut kan? Aduh, pikiran lo kotor banget sih Enggak lah Gini-gini gue cowok baik-baik Ya You Kau dia saksi Ke Tempat Nanti saya kapal ini You are saksi When I kotor aja Ya Bagi, bagi Andai Andai Makasih Siap Tolong ya Ya Ikutin saya aja Beratnya hidup bukan harus jadi beban Bu 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 Bu, ini mana sih? Gue di hotel ya Kok otolnya kecil gini sih? Bisa-bisanya ya Si Yuda ninggalin gue disini sendirian Di hotel kecil kayak begini lagi Dasar Orang jempolin banget Yuda Gue yakin Lo pasti bakalan dateng cepet gue Yuda Yuda Manda Hari ini kamu pulang ke Jakarta Hah? Pulang ke Jakarta? Enggak Gue mana gak mau? Kamu harus pulang Aku sudah beliin tiketnya Ih Ini apa-apaan sih? Nyimelin banget Mana kamu baru dateng Manda jujur ini Kemen banget Semuanya udah Langsung udah disuruh pulang Manda semalam Kamu mabuk sekali Sejak kapan Kamu suka mabuk? Oh Cuma kata itu Sayang Ya ampun Bukan masalah yang besar Masalah kecil Oh Masalah kecil ya Minim-minim itu Masalah kecil buat kamu Kamu harus pulang hari ini Aku gak menanggung risiko Kalau kamu ada disini Yaudah Yaudah Well Mana gak mau pulang Mana gak mau Mana mau sini sama Yuda Ya terserah Aku mau ke kantor Oh Yaudah Kalau kamu mau ke kantor Mari ikut ya sama Yuda Oke Yuda ya Eh Simpan dulu Nih Mana bakalan Agotas dulu ya Tapi gue mau balik kemana Simpan aja Kamu Kamu pul kemana ya Tunggu kemana Benfad aja Mada bakalan datang Oke Yaudah 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 Eh Yuda Semalam gimana Jadi Ini Itu cerita sebenarnya Gimana sih Semalam ketemu Manda Lagi minum-minum Eh gitu deh Males gue cerita Adatnya memang manja Mau diperhatikan mulu Namanya juga pacar Ya Kadang Gue mau dia bisa Lebih mandiri Lebih dewasa Lebih menghargai uang Kerjain dia Hanya Belanja mulu Ya bukan seperti Gak kayak apaan Lagi siapa Eh kok berhenti Siapa Enggak Enggak Kapan-kapan bisa Nemunin gue Ke pasar sini di Ubud ya Oh Apaan ini Ini aneh Enggak berantem Tung ben Kira Ruangan saya Iya bu Baru jadi umumnya Jangan sama Yuda Ntar jam 10 Sudah saya meeting Iya Udah Udah apa Iya udah Itu aja Oh iya udah Itu aja Sambil sama dia Serbuan desain yang kemarin Oke Boleh ngomong sebagai temen Boleh Kenapa Sebenernya kamu sama Yuda ada apa sih Maksudnya Aku lihat ya Tadi Kelakuan kamu sama Yuda tuh sama-sama aneh Apa jangan-jangan semalam Ada kejadian yang aku gak tau lagi Tira ini kan nyam kerja Kamu kerja Ki Jadi gak mau ngasih tau nih Ya udah Tidak Tidak Sampai jumpa. Aku lagi kerja di sini, oke? Aku mau ketemu klien. Habis itu? Ya, aku mau ketemu klien yang lain. Habis itu aku mau ngecek pekerjaan yang lain. Habis itu aku... Kok ada gitu sih? Aku sibuk, Manda. Iya, Manda tahu. Sudah sibuk sama cewek itu, kan? Bukan gitu. Bukan. Bisa cepat. Sudah ditungguin sama klien, nih. Sebentar. Hey, Manda. Manda. Eh, siapa sih? Kau terus gangguin Yuda aja? Oh, gue tahu. Kau pasti mau nge-reput Yuda dari gue, kan? Manda? Jaga sikap kamu. Oh, kamu terus ngebelain dia, sih? Harusnya kamu tuh ngebelain aku. Aku kan cewek kamu. Oh. Maaf. 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 Oh. Ya udah. Kau kamu emang berani. Mentirin sama cewek. Oke. Bye. Yuda. Bye, Manda. Apa-apa, Sais? Yuda. Oke. Kita kutus aja. Tuh. Maaf, ya. Halo? Yuda. Kalau kamu gak balik lagi ke sini, aku bakal bener-bener putusin kamu. Ya terserah, apa kata lo? Terminatnya lo gak bakal balik lagi ke kamu. Ya bagus deh. Yuda, ngebelain. Manda, nending lo ke bandara sekarang. Lo akan ketinggalan pesawat kalau gak berangkat sekarang. Ya? Bye. Bye. Terima kasih. Saya tidak mau meeting berantakan gara-gara kamu tidak konsen. Pertamanya, dia bukan pacar saya lagi. Dan kedua, saya selalu profesional. Terima kasih. Terima kasih. Apa itu? Terima kasih. Untuk apa? Saya akui, presentasi tadi cukup sulit. Klien itu adalah klien yang terbesar yang pernah didapat bali ombak advertising. Itu berkat kamu. Oh ya? Wow, bisa bikin kepala gue besar. Ya, gue harus jujur juga. Kenapa? Ya, gue senang kok bisa bikin lo tersenyum. Memangnya saya gala? Bang. Wow, wow, wow. Wow, senyum-senyum. Nih, di luar kebiasaan nih. Kenapa? Ada apa? Tebak dong. Anak SD kali kamu main tebak-tebakan. Kenapa Yud? Mau tahu aja ya. Mau main curang mereka berdua. Kalau giliran berantem, aku yang kena sasaran. Hebat. Udah, pokoknya nanti malam kalian berdua, saya terakhir. Eh, serius? Beratnya hidup bukan harus jadi bebap. Sebelum kita makan, Tira akan berpidata terlebih dahulu. Karena malam ini adalah malam yang istimewa. Pertama. Saya pernah ada di sini bersama dengan teman-teman saya yang jelek. Padahal suami saya ada di rumah. Yang ganteng, nungguin. Dan yang kedua, kantor dapat proyek besar. Jadi kita bisa dapat bonus yang besar. Aduh, panjang banget Pak Tritonnya. Intinya aja. Iya, Bu Tira. Jangan lama-lama. Perut udah lapar. Sabar, sabar, sabar semuanya. Sekarang saya mau nyanyi dulu. Tira, jangan balik ini. Lalu, emang bisa nyanyi. Jangan bawel. Oke, tar dulu. I love you, baby. And if it's quite alright. Ayo, semuanya, nyanyi! I love you, baby. And if it's quite alright. I love you, baby. And if it's quite alright. I love you, baby. Terima kasih banget ya. Terima kasih, Walker. Hari ini saya senang banget. Karena dapat lain kelas kakak? Itu juga, tapi hari ini saya belajar sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Oh ya? Saya mulai belajar menikmati hidup. Selama ini hidup saya cuma kerja, kerja, dan kerja. Saya punya impian yang sangat besar, makanya saya kerja keras. Sampai lupa, kalau ternyata ada bagian hidup yang lain. Oh ya? Oh ya? Oh ya? Udah malam, dari mana kamu? Malam, om. Tandra sudah menunggu kamu dari tadi. Seharusnya kamu bersikap sebagai seorang gadis yang sudah punya tunangan. Bapak, kenapa bilang begitu? Ehm, ini lo. Gue mau, sorry. Aku mau pergi dulu ya. Yaudah. Ehm, ada apa lagi? Maafin sekat bapak ya, saya jadi gak enak. Santai aja. Selama ini Beli gak pernah ngembandis nilang kamu loh. Karena kita emang belum menikah. Kenapa Beli gak menolak pejodohan ini? Beli gak pernah terpikir buat menolaknya. Karena orang tua kita bersahabat, jadi Beli gak pernah menolak. Beli tahu kan? Ini lo gak pernah mencintai Beli. Tapi Beli cinta sama ini lo. Beli cinta sama ini lo. Dari dulu lo. Dari dulu beli cinta sama kamu. Beli pikir kamu juga bakal cinta sama Beli. Tapi udahlah, sekarang gak penting. Yang penting sekarang sebaiknya kamu berhenti bekerja. Berhenti kerja? Kenapa Beli nyuruh Nilu untuk berhenti kerja? Apa urusan Beli? Ya, Beli cuman gak pengen terjadi sesuatu sebelum kita menikah. Maksudnya? Ya, cowok tadi itu. Beli rasa cowok tadi itu bisa buat masalah di hubungan kita. Maksud Beli, yuk ya? Dia itu temen kantor Nilu. Sudahlah, udah malam. Beli mau pulang. Tapi kita belum kelar. Dan Nilu gak akan pernah mau berhenti kerja. Besok, beli disini lagi. Beli momit dulu. Aduh, adek. Aduh, adek. Beli tantre, pacarnya Mbok Nilu. Jadi, tantre itu pacarnya Nilu? Oh, Nilu mau ya? Bapaknya Nilu juga galak banget ya. Beli yuda ini mau nanya beli tantre atau bapaknya Nilu? Dua-duanya. Gue barusan antar Nilu pulang. Ketemu mereka. Sepertinya mereka gak suka banget sama gue. Iya, iyalah. Soalnya beli yuda kan orangnya... Apa? Gue selengengan, maksud lo. Itu tau. Beli, bapaknya Nilu itu ketua adat. Orang yang dihormatin banyak orang. Emang gue hansu banget. Enak aja. Kenapa sih beli selalu nanya terus gitu? Om adek tau nih. Yang gemenja iya. Apaan sih? Itu artinya, beli udah suka sama Nilu ya. Nah, udah beli, urungin aja. Nilu itu udah mau dinikahkan. Kenapa aku jadi yuda sih? Tapi aku mau ngomong sama kamu. Sebagai sahabat. Aku sih coba pengen bilang ya. Yuda itu... Menarik tuh. Eh, gak nih? Amat sangat menarik malah. Kalau aja aku belum nikah. Gue yakin banget. Gue pasti jatuh cinta sama yuda. Tidak bener. Yuda memang sangat menarik. Tapi masa sih aku jatuh cinta sama yuda? Mukanya kusut banget sih. Mau dibantuin setri kain. Aku gak bisa tidur semalam. Bapak marah-marah gara-gara yuda ke rumah semalam. Terus? Tantra juga aneh-aneh lagi. Tantra juga aneh-aneh lagi. Menadak minta aku berhenti kerja. Enggak aja. Kok bisa? Iya, soalnya Tantra bilangnya gak mau terjadi apa-apa. Menurut Tantra, Yuda itu bisa jadi masalah besar buat hubungan aku sama dia. Jadi Tantra udah ketemu sama yuda? Masuk akal juga sih sebenernya kalau Tantra ngomong kayak gitu. Ya sejarah kan ya yuda. Dia itu benar-benar ancaman besar bagi para suami dan pacar. Kalau mas bagus udah ngeliat dia, pasti dia cemburnya gila-gilaan deh sama aku. Kamu ini gimana sih malah bikin tambah pusing? Ya abis gimana? Emang benar. Kalau kamu gak buru-buru nikah, yang ada kamu keburu jatuh cinta sama yuda. Kan aku udah bilang berkali-kali, yuda itu berbayang. Ayah ya, udah? Ayah? Sini dulu Ini orang tua Tantra Sengaja datang kemari untuk membicarakan perkawinan kalian Nilu gak mau nikah sekarang Nilu Om Tante Beli Tantra Nilu masih ingin kerja Nilu gak mungkin nikah sekarang Bila Tantra Bisa bicara berdua? Beli Beli ngapain sih ngajak orang tua beli kesini? Beli mau melamar kamu loh Beli kan tau Nilu tidak mencintai beli Tapi beli yakin Suatu saat kamu pasti mencintai beli Suatu saat Kalau suatu saat ngapain nikah sekarang? Dengan ya beli Nilu tidak mencintai beli Jadi lebih baik kita gak usah nikah Nilu Laluan kamu Tantra Ayo kita pulang Batalkan perkawinan ini 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 Oh, Nilo tidak ada. Udah apa lagi kamu datang kemari? Maaf, tapi saya harus bicara sama Om. Itu bukan urusan kamu. Om, saya mencintai Nilo. Nilo mau menikah? Om harusnya mendengarkan Nilo. Saya yakin dia belum mau nikah. Dia masih punya impian besar. Itu bukan urusan kamu. Lebih baik kamu cepat pulang sekarang. Yaudah. 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 Aku baru bilang ke ayahmu. Kalau aku cinta sama kamu. Ngomong apa kamu? Aku cinta sama kamu. Aku baru sadar. Dan aku gak mau kamu nikah sama orang lain. Mendingan kamu pulang. Sana kamu pulang. Besok aja kita bicara. Nilo! Kalau kamu gak balas cinta aku, aku pergi! Nilo, kamu denger gak? Aku balik ke Jakarta! Nilo, kamu denger aku gak? Tunggu! Jej in awal. Terima kasih udah cukup. Aku piles. Nilo, aku nggak banyak. Aku payimu al ni computer ya. Aku khי pas balik ke… Terima kasih. 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 Terima kasih.